Anak dengan dayatan tubuh yang kuat mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya sehingga tidak mudah terserang virus. Terutama virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran cernah. Salah satu cara menjaga dayatan tubuh anak adalah dengan menjaga asupan nutrisinya. Asupan nutrisi tidak secara langsung dapat menyembuhkan anak dari penyakit. Namun asupan nutrisi yang tepat memiliki peran penting untuk meningkatkan sistem imun anak. Sistem imun ini yang nantinya akan melindungi anak dari virus dan bakteri menyebabkan penyakit. Nutrisi yang diperlukan untuk meningkatkan dayatan tubuh anak terdiri dari nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro yang penting dalam pembentukan sistem imun adalah protein. Protein tersadi dalam makanan utama seperti telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan. Nutrisi mikro yang diperlukan yaitu vitamin C dan asam lemak omega 3 yang bisa didapatkan dari makanan alami seperti sayuran, buah-buahan, dan minyak ikan. Nutrisi mikro penting lainnya yaitu prebiotik dan LCPUFA atau long-chain polyunsaturated fatty acids yang bisa diperoleh dari susu formula. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian LCPUFA dan prebiotik jenis foskos 1 banding 9 dapat menurunkan resiko infeksi pada saluran pernafasan atas dan infeksi saluran pencernaan. Daya tahan tubuh anak dapat menurun ketika nutrisi tidak terpenuhi. Bisa terlihat dari anak menjadi mudah terserang penyakit, anak menjadi sulit sembuh ketika jatuh sakit, atau durasi sakit anak menjadi lebih lama. Dukung anak dengan nutrisi yang tepat agar daya tahan tubuhnya bekerja secara optimal, sehingga ia tetap bisa bermain dalam kondisi apapun.